Pemilik kesugihan, konon harus menyediakan ruang khusus. Disinilah, pada malam yang telah ditentukan, ritual harus dilakukan. Tidak sembarangan orang boleh memasukinya. Apabila itu terjadi, konon alamat buruk pasti akan terjadi. Apalah daya, ketentuan telah dilanggar. Saat itulah kematian salah seorang keluarga yang dicintai harus terjadi. Tangis penyesalan tidak akan pernah mampu mengembalikan segala yang pernah ada. Hati laksana tersayat tajam bila belati. Harta berlimpah, tak lagi membawa arti. Inilah akhirnya, kisah orang-orang yang telah menyia-nyiakan kehidupan yang sebenarnya. Kesugihan telah menjadikan dirinya terlap dalam impian keduniawian semata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Entah dari mana datangnya, bagi orang yang berhasil dalam ritual, kekayaan tiba-tiba menggelembung. Namun, ini bukan tanpa persoalan. Satu buah espero, Tidak kasih telah menonton! Ada ketentuan yang harus dilakukan pada malam-malam yang telah ditentukan Pemilik pesugihan harus melakukan sesaji khusus yang dipersembahkan kepada Ki Bromo Suranta Datangnya uang bukan tanpa persoalan, segala perbuatan melahirkan akibat Persekutuan dengan roh-roh gaib akan selalu menuntut pengorbanan Konon kadang muncul bayangan sesosok wajah mengerikan Seakan hadir sebagai bayang-bayangan yang mengikuti setiap langkahnya Pemilik pesugihan, konon harus menyediakan ruang khusus Disinilah, pada malam yang telah ditentukan, ritual harus dilakukan Tidak sembarangan orang boleh memasukinya Apabila itu terjadi, konon alamat buruk pasti akan terjadi Apalah daya, ketentuan telah dilahirkan Saat itulah kematian salah seorang keluarga yang disintai harus terjadi Tangis penyesalan tidak akan pernah mampu mengembalikan segala yang pernah ada Hati laksana tersayat tajam Bila pelatih, harta berlimpah, tak lagi membawa arti Inilah akhirnya Kisah orang-orang yang telah menyianyikan kehidupan yang sebenarnya Kesugihan telah menjadikan dirinya terlap dalam impian keduniawian semata Gambaran hitam, sisi kelam hidup manusia yang tidak pantas menjadi tauladan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada para pemeriksa sekalian Tentang adanya tempat-tempat keramat, tempat-tempat orang besar Tempat misalnya Sinopati atau raja Yang sudah dikubur, kemudian didatangi Untuk minta supaya banyak rizkinya itu menurut Islam Kalau mintanya kepada Allah tidak apa-apa Jadi kalau minta kepada yang sudah mati Entah wali, entah sinopati, entah raja apa saja Tidak muli Jadi firman Allah dalam surat patikah Ini ketentuan Allah yang kita harus minta Hanya kepada engkodok ya Allah kami minta Dan hanya kepada engkodok ya Allah kami minta pertolongan Kedukaan dan bahagia Kedua hal inilah yang selalu ada dalam kehidupan kita Sesuatu yang telah digariskan oleh Tuhan Untuk menguji kualitas derajat kemanusiaan kita Apabila kedugaan kelima Hendaklah kita selalu memohon perlindungan Tuhan Dan saat bahagia singa Janganlah kita melakukan Tuhan Terima kasih telah menonton